Baik sahabat Sona Lain News Dimanapun anda berada Kali ini saya ada di tempat Syukuran kedatangan Bapak Martin Dieratome atau kepulangan Bapak Martin Dieratome di kampung alaman Dan dapat anda saksikan Di layar anda Begitu banyak Masyarakat yang datang Yang merupakan sanak saudara keluarga Simpatisan dari beliau Mari kita lihat Kesana ya Ya seperti itu Ini saya belum ke Lokasi Saya masih di sampingnya Dan disana sudah ada ribuan orang Sahabat Sona Kita lihat Saya mungkin zoom dulu Untuk anda dari atas sana Sudah begitu banyak kendaraan Sahabat Sona Dan memang Ini hanya spontanitas Tanpa ada undangan Karena memang keluarga hanya Menginformasikan untuk Memberikan undangan itu melalui media sosial Untuk seluruh simpatisan Sanak saudara dan keluarga Ya Jadi Bisa dikatakan bahwa Dengan kondisi seperti ini Sahabat Sona Kita bisa melihat bahwa Begitu kuat pengaruh Seorang Martin Dieratome Di Kabupaten Saburajua Karena memang Jasa-jasa beliau Beliau tidak akan Perabisa dilupakan Di Kabupaten Saburajua Sebab telah Banyak sekali Jasanya Dalam membangun Daerah ini Karena Dia merupakan Salah satu Peletak dasar Yang baik Untuk Pembangunan Kabupaten Saburajua Namun Sayang Seribu sayang Banyak yang kemudian Menyalahgunakan Atau Akhirnya Tidak lagi Dilanjutkan oleh Pemerintah yang Kemudian Sehingga Memang Begitu banyak simpatik Yang datang Untuk beliau sendiri Kalau Anda bisa lihat ya Disini ada Ribuan kendaraan Bahkan Kalau dihitung ya Ada sekitar puluhan ribu Kendaraan Sahabat Sona Disini Begitu pun Meja kursinya Juga begitu Banyak disini Itu Dan ini semua Spontanitas Ini semuanya Hanya karena memang Benar-benar Mereka bersimpatik Terhadap seorang Martin Diratome Sehingga Mereka begitu Antusias Untuk datang Hanya sekedar Bertemu Dengan Seorang Martin Diratome Yaitu Yang merupakan Seorang mantan Bupati Saburajua Dan toko besar Dalam pembangunan Atau bapak pembangunan Di Kabupaten Saburajua Demikian dulu Sabat Sona Sebentar lagi Nanti saya Akan informasikan Hal lain untuk anda Ya Dan baik Sabat Sona Land News Saya lanjutkan Tadi informasi saya Sebelumnya Ya Anda bisa Saksikan Ada Ribuan orang Disini Ini yang sudah Memadati Di Jalanan Utama ya Jalan Transheba Meharah Ini seperti yang Anda saksikan Sendiri Di Layar anda Sabat Sona Ada Ribuan orang Dan belum lagi Yang memadati Seputaran rumah Di bawah Oke Sabat Sona Dan ini Ini semua Kembali lagi Saya informasikan Untuk Sabat Sona Bahwa ini Bukan Atau Tidak ada Satupun Yang masuk Keluar rumah Untuk Menginformasikan Terhadap Sahabat Kenalan Saudara Yang ada Disini Ini secara Spontanitas Ketika Masyarakat Saburajua Mendengar Informasi Bahwa Bapak Martin Diratome Mantan Bupati Saburajua Sudah Kembali Ke Kabupaten Saburajua Ke kampung Halamannya Mereka Datang Secara Sendiri Sendiri Atau Dengan Inisiatif Mereka Sendiri Datang Untuk Kemudian Hanya Sekedar Ingin Bertemu Dengan Beliau Jadi Sekali Lagi Saya Mau Informasikan Untuk Anda Sahabat Sona Bahwa Begitu Luar Biasa Pengaruh Seorang Martin Diratome Di Kabupaten Saburajua Dan Untuk Informasi Juga Sahabat Sona Bahwa Dalam Beberapa Hari Sejak Hari Jumat Kemarin Bapak Martin Diratome Sampai Di Kabupaten Saburajua Juga Beliau Sudah Sempat Mengelilingi Beberapa Tempat Sahabat Sona Untuk Melihat Kondisi Pabrik Rumput Laut Pabrik Tambah Garam Dan Pabrik Pabrik Yang Lainnya Sahabat Sona Bisa Sekali lagi Anda bisa Lihat Sini Nah Nanti Kita Sebentar Akan Lagi Meminta Juga Tanggapan Dari Bapak Martin Diratome Seperti Apa Dan Bagaimana Karena Ini Sementara Lagi Ibadat Sahabat Sona Jadi Saya Belum Bisa Mengganggu Kedalam Baik Sahabat Sona Untuk Itu Yang Dapat Saya Informasikan Untuk Sahabat Sona Tetap Bersama Kami Terima 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 Semuanya spontanitas ya sahabat Jadi ini bukan settingan ya Ini tidak ada settingan tapi ini spontanitas sahabat Anda bisa melihat disini lautan manusia Oke baik sahabat Tetap bersama saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hanya Yesus dalam hidupku Bersama dia, hatiku naman Barang dalam lembah kegelaman Bersama dia, hatiku tenang Walau hidup penuh tantangan Tidak satupun dapat menolongku Ini bagian dari penutupan ibadah, sahabat sona Tidak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawab hidupku Tidak seorang pun dapat menolongku 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 Hal tengah memakai Hai juga tidak menolongku Tidak seorang pun dapat menolongku Tidak seorang pun dapat menolong ku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.